Warga Genjleng, satu tas spiral nikah sirih Papa Dawanoja, kalawan masukkan identitas panganten lelaki, kakula warga panganten istri, di kampung Cimalang Dewa, Desa Pakuwon, kecamatan Sukaresmi, Cianjur. Tekuat nandang wiwirang di Kolongcatang, panganten istri milih mabur tiimana, saprak dua poe katompernaken, lantaran ngarasa katipu. Hari panganten lelaki yang memasukkan identitas nateh ngarana ahdiat salah seorang wanoja asal Kalimantan Barat. Kiwari masih ayah di imah warga, lantaran kudu memeres hutang anu gedena 57 juta, piken waragar jatuh kerami turkudu di lunasan. Bupati Cianjur Herman Soherman, nalikah ngedeg-degah imah kula warga panganten istri nembraken, kayaan kula warga panganten istri masih ngungun, balukar etamusibah anu katampak nateh. Lewiti eta geshajat raramean, horeng salakinateh wanoja turkiwari jadi sabi wirhiji. Kiwari panganten istri teh ninggalkan imah ges dua poe, lantaran ngarasa wirang. Balukar etaka jadenteh pihak kula warga panganten istri ngarasa ditipu, serta sakum natamu undangan anu haladirge ngarasa katipu oge. Sama mena pihak KUA soka resmi ges nolak nalikan nunggah kungaran adiateh datang tepikat tilubalikan ke KUA tan mawa identitas diri kelawan alasan tinggalen di Kalimantan. Yang intinya ya, intinya ini ketipu. Jadi keluarga memperoleh perempuan itu adalah agama Islam yang lupan. Dia tahu mengasalah pernikahan sama jenis dosa. Maksudnya saya tanya, karena ketipu ini. Termasuk alim ulama di sini ketipu. Tapi dari kantor kementerian agama, KUA, sudah tiga kali memberikan informasi. Sejauh ini, anu janu masukkan identitas jadilah laki teh kiwari ayah dina pengawasan pihak polisi patalikana ayah hutang pihutang kasalah seorang warga anugerena 57 juta pikin borah hajat nikahan. Heri Setiawan, Bandung TV